PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Gair Starmer di London, Inggris, Kamis 21 November. Starmer menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kerjasama Indonesia-Inggris yang saat ini sudah berjalan dengan baik. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Gair Starmer di Downing Street 10, London, Inggris pada Kamis 21 November. Kedua pemimpin membahas peluang memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama antara Indonesia-Inggris. Starmer menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kerjasama Indonesia-Inggris yang saat ini sudah berjalan dengan baik. Pemerintah Inggris ingin melakukan kerjasama dengan Indonesia, mencakup beberapa sektor, seperti perikanan, pendidikan, kesehatan, dan juga pertahanan. Inggris pun sudah berkomitmen untuk menanamkan investasi di Indonesia sebesar 8,5 miliar dolar Amerika Serikat, sebanyak 7 miliar dolar AS dari British Petroleum, dan 1,5 miliar dolar AS dari CEO Forum. Ini cukup produktif lah pertemuan-pertemuan kita hari ini. Mereka sangat ingin masuk ke Indonesia. Sebagian dari mereka sudah di Indonesia lebih dari 100 tahun. Prestasi mereka juga cukup baik. Saya kira ini menunjukkan optimisme mereka terhadap ekonomi kita. Kepercayaan ini juga di Brazil juga demikian, di Amerika juga demikian, di Ciongkok juga demikian. Alhamdulillah, sangat produktif. Inggris menjadi negara terakhir dalam rangkaian kunjungan luar negeri Presiden Prabowo. Kepala negara sudah mengunjungi Cina, Amerika Serikat, dan Peru untuk KTT APEC, dan Brazil untuk KTT G20. Kepala negara telah membawa pulang oleh-oleh komitmen investasi senilai 18,5 miliar dolar AS dari lawatannya ke lima negara. Selain dari Inggris, sejumlah 10 miliar dolar AS investasi datang dari Cina. Tim kantor berita antara mewartakan. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru.